Intro Bab 2961 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang Lucen bisa keluar dari tumpukan selimai pertama dan tentu saja dia juga bisa keluar dari tumpukan selimai kedua Selain itu, Lucen keluar lebih cepat dari yang pertama kali dan tubuhnya masih bersih, tidak ternoda lendir apapun Dalam sekejap mata, Lucen muncul kembali di luar tumpukan selimai memegang pisau dan menebas, dan cacing tanah segera meledak Cacing tanah tersebut menemukan bahwa Lucen telah melarikan diri lagi dan masih memenggal kepala kaki tangan mereka Mereka berteriak marah di tempat, dan meludai Lucen dengan sekuat tenaga menjebak Lucen dengan banyak air liur dan lendir lagi dan kemudian membuka mulut mereka satu demi satu, untuk menelan Dia melahap tumpukan lendir yang dia keluarkan mencoba menelan Lucen dan lendirnya bersama-sama Tetapi Lucen memiliki rantai rune sistem air yang terintegrasi dengan makna yang mendalam dan dia tidak lagi terpengaruh oleh lendir apapun Jadi bagaimana dia bisa ditelan oleh cacing tanah itu Dalam sekejap, Lucen keluar dari tumpukan selimai lagi dan mengangkat pisaunya untuk memotong cacing tanah satu persatu tidak pernah gagal Dan cacing tanah itu tidak menyerah Selama Lucen lolos dari lendirnya mereka akan terus muntah dan menggunakan lendirnya untuk menjebak Lucen IQ cacing tanah ini terlalu mengkhawatirkan Mengetahui air liurnya tidak ada gunanya Mereka terus muntah Bodoh sekali Fat Dragon tertawa Kegugupan sebelumnya hilang Tuan muda akhirnya selamat Percayalah pada Lucen Itu selalu benar Wanner dan Lingwa juga menghela nafas panjang dan kecemasan serta kekhawatiran mereka juga hilang Meskipun selimai cacing tanah sangat kuat selimai tersebut telah gagal di depan Lucen Tidak peduli seberapa keras dia menyerang dia tidak bisa lepas dari nasib kegagalan Setiap cacing tanah adalah pil binatang abadi tingkat 8 Lucen membutuhkan banyak pil binatang abadi tingkat 8 dan tidak mungkin menunjukkan belas kasihan kepada binatang ini Lendir hijau berterbangan di langit dan Lucen terus membunuh dengan pisau membunuh semakin cepat dan sejumlah besar cacing tanah dipotong satu demi satu Ketika cacing tanah eselon 1 hampir mati cacing tanah eselon 2 akhirnya masuk ke lapangan dan terus mengepung Lucen Cacing sitigarba pada pertengahan tahap ke-8 secara alami lebih kuat dibandingkan dengan cacing pada tahap awal tahap ke-8 dan air liur lengket yang mereka keluarkan setidaknya 2 kali lipat dari tahap awal tahap ke-8 Itu benar-benar dapat menjebak jenis binatang peri lain dari tahap yang sama bahkan dapat menempel pada Tahap akhir ke-8 Cara serangan cacing tanah yang aneh dan unik sungguh membuka mata dan menakutkan Belum lagi manusia, bahkan binatang abadi lainnya Tidak ingin memprovokasi cacing tanah Tibet ini Toh, begitu terjerat lendir itu dan tidak bisa bergerak Ia harus ditelan cacing tanah dan menjadi perut cacing tanah Tapi ada pengecualian untuk semuanya Dan Lucen adalah pengecualian Dia sudah kebal terhadap lendir cacing tanah Sejujurnya, jika tidak ada yang salah Lucen tidak ingin melawan kelompok ini Itu benar-benar menjijikan Tapi Lucen harus membunuh cacing tanah yang menjijikan ini Pertama, untuk melewati lembah tulang patah Dan kedua, untuk pil binatang abadi tingkat 8 Pertahanan cacing tanah kurang baik Namun tubuhnya sangat tangguh Bisa dipotong dengan satu pukulan Tapi tidak mudah untuk memotongnya Namun kemampuan generasi cacing tanah terlalu kuat Percuma dipotong menjadi 2, 3, 4, atau bahkan 100 keping Karena tidak hanya tidak akan mati Tetapi akan semakin terpotong Oleh karena itu, untuk membunuh ratusan Cacing Siti Garba tingkat menengah ke-8 Adalah wajar untuk meningkatkan gaya pedang Dalam membunuh makhluk abadi Untuk membunuh cacing Siti Garba di awal tahap ke-8 Pisau abadi ke-53 telah digunakan Kemudian, untuk memanen cacing Siti Garba tingkat menengah ke-8 Seseorang harus mengorbankan pedang abadi ke-54 Jika tidak maka tidak mungkin mendapatkan Pil binatang Siti Garba tingkat menengah ke-8 Turun dengan pisau, kunci cacing abadi Siti Garba Bunuh secara langsung Dan panen pil binatang abadi tingkat 8 Dengan dukungan Wanner dan Lingwa Lucen terus berkorban untuk membunuh yang abadi Dia memotong total 300 pisau Membunuh 300 cacing tanah Dan mendapatkan 300 pil binatang abadi Satu jam kemudian, di lembah patah tulang, di depan gunung Bon Sejumlah besar lendir hijau dan darah hijau terjalin, membentuk laut hijau Di laut hijau, potongan-potongan daging berserakan di mana-mana, menumpuk seperti gunung Dan semuanya adalah bangkai cacing tanah yang hancur Setelah membunuh sejauh ini, cacing Siti Garba yang tidak takut mati dan terus berjuang Akhirnya merasa takut pada Lucen Beberapa cacing tahap menengah yang tersisa dan sejumlah kecil cacing tahap awal Tidak peduli dengan aturan ketat ras mereka Jadi mereka tidak berani menyerang Lucen lagi Dan malah menggali ke dalam tanah satu demi satu Lain, melarikan diri Titik, aku akan pergi Dan aku akan mengebor tanah Itu tidak bagus Lucen sedang terburu-buru Begitu cacing tanah itu lolos ke dalam tanah Akan sulit untuk membunuhnya Di matanya, cacing tanah itu bukanlah musuh Melainkan pil binatang abadi tingkat delapan satu demi satu Sekalipun jumlahnya habis, mereka harus ditebang Tidak ada yang dilepaskan Dia mengejar dan membunuh mereka dengan seluruh kekuatannya Dan dia juga ingin membunuh cacing peri Tibet yang tidak lolos ke tanah dengan kecepatan tercepat Hanya saja cacing tanah tersebut sangat mampu menggali ke dalam tanah Dan dapat keluar dari tanah dengan sangat cepat Dalam sekejap, cacing tanah itu menghilang ke dalam tanah Dan pengejarannya yang mendesak Hasilnya kurang bagus Dia hanya berhasil membunuh lima cacing tanah Lalu dia hanya bisa melihat ke tanah dan menghela nafas Tidak mungkin dia bisa lepas dari bumi dan memburunya Tanah adalah lapangan rumahnya Jadi dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil apapun jika mengejarnya Terlebih lagi, eselon ketiga dari cacing abadi tersembunyi bumi baru mulai bertarung saat ini Dan dia harus bangun untuk menghadapinya Cacing sitigarba eselon ketiga Yaitu cacing sitigarba tahap akhir peringkat abadi Jumlahnya kurang dari seratus Tetapi kekuatannya jauh lebih kuat Hanya saja kekuatan semacam ini tidak tercermin pada kekuatan serangannya Melainkan pada selime yang diandalkan oleh cacing tanah Lendir yang dikeluarkan cacing tanah pada tahap akhir tahap keabadian Setidaknya dua kali lebih banyak dibandingkan pada tahap tengah tahap keabadian Jika sampai mengenai tubuh, akan menjadi masalah besar Bahkan binatang peri puncak tingkat ke-8 lainnya mungkin tidak dapat menyingkirkan makhluk sekuat itu Lendir dan akhirnya Terjebak oleh lendir Selime mesum seperti itu masih tidak berpengaruh di depan Lucen Lucen mendapat berkah dari rantai rune sistem air yang mengintegrasikan makna mendalam Hal ini dapat diintegrasikan dengan perekonomian air apapun dan juga dapat dipisahkan darinya Tidak ada selime yang bisa menempel pada Lucen Tanpa masalah lendir, kekuatan serangan cacing tanah tingkat 8 akhir lemah Dan Lucen masih memiliki perisai di tubuhnya Sehingga ia dapat menahan serangan cacing tanah tingkat 8 akhir ini secara langsung Namun, cacing tanah di eselon ketiga Semuanya berada di urutan ke-8 Dan jika Lucen ingin membunuh mereka Dia harus meningkatkan gaya pedangnya untuk membunuh makhluk abadi ke tingkat yang lebih tinggi Pedang pemotong abadi ke-55 pada awalnya digunakan untuk membunuh puncak Daluo Jin Sian Atau binatang abadi lainnya di puncak urutan ke-8 Itu tidak pernah terpikir untuk digunakan untuk membunuh tingkat akhir ke-8 Tetapi sekarang ia terpaksa menggunakannya untuk membunuh tingkat akhir ke-8 Cacing peribumi Tibet Tidak mungkin, cacing tanah itu terlalu aneh dan sesat Hanya pedang berat yang menunggumu Ledakan, 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 boom Dengan satu tebasan, kanopi darah hijau meledak, menodai tanah menjadi hijau Setelah pedang zansian ke-55 menyambutnya Satu demi satu cacing siti garba tingkat 8 dikunci dan dibunuh Dan satu demi satu pil binatang abadi tingkat 8 terbang keluar dan jatuh ke tangan Lucen Hanya dalam satu batang dupa, sebagian besar cacing siti garba Orde 8 akhir dipenggal Sisanya menyusut dan tidak berani menyerang dan akhirnya menjadi takut Derit-derit, suara mencicit yang kuat keluar, bergema di seluruh lembah tulang patah Eselon ke-4 cacing abadi Tibet Bumi, yang juga merupakan tim penyerang terakhir, akhirnya bersedia memulai Ada lebih dari 20 cacing siti garba di puncak tingkat ke-8 Dan mereka dengan cepat bergabung ke medan perang dan bergegas menuju Lucen dengan marah Puncak urutan ke-8 adalah Luo Jin Xian yang cukup besar Dan kekuatannya secara alami jauh di atas urutan ke-8 Cacing siti garba di puncak urutan ke-8 tidak begitu lemah dalam kekuatan serangannya Dan jauh lebih kuat Itu bisa membuat penyok yang dalam pada peripot kelas atas Dan akhirnya menimbulkan ancaman besar bagi pertahanan perisai Lucen, hancurkan Kemampuan garis pertahanan tubuh Lucen hilang Masalahnya adalah cacing abadi tersembunyi bumi di puncak tingkat ke-8 masih terlalu rendah Dan tidak bisa dibandingkan dengan puncak tingkat ke-8 lainnya Binatang puncak tingkat ke-8 lainnya sangat kuat dan dapat dengan cepat menerobos garis pertahanan Lucen Dan menghancurkan peripot kelas atas di tubuh Lucen Yang merupakan ancaman besar bagi Lucen sendiri Tetapi cacing siti garba di puncak tingkat ke-8 tidak cukup baik Kekuatan serangannya tidak cukup kuat Dan tidak mungkin untuk dengan cepat menghancurkan peripot kelas atas Lebih dari 20 cacing siti garba di puncak tingkat ke-8 menyerang bersama-sama Dan dibutuhkan setidaknya puluhan waktu bernapas untuk menghancurkan peripot kelas atas Pertarungan yang kuat melawan satu sama lain, kecepatannya sangat cepat Puluhan ronde dapat dilakukan dengan satu nafas, atau kemenangan dan kekalahan sudah terbagi Terlebih lagi, pada level puncak dari puncak urutan ke-8, setengah nafas seringkali berakibat fatal Butuh puluhan nafas untuk menghancurkan peripot berkualitas tinggi Butuh terlalu banyak waktu dan efisiensinya terlalu lambat, tetapi dia sangat bersahabat dengan Lucen Lusinan nafas sudah cukup bagi Lucen untuk menebas beberapa kali dan meraup nyawa beberapa cacing tanah Selain itu, ada lebih dari satu peripot berkualitas tinggi, dan Veylong memiliki banyak di tangannya Jika yang satu runtuh dan yang lainnya ditambahkan, cacing tanah yang berada di puncak kelas 8 itu pasti akan kehilangan matanya Jika cacing tanah mempunyai mata, hanya saja Lucen mencoba menebas, dan hanya memotong cacing siti garba puncak tingkat 8 menjadi 2 Bila pembunuh abadi yang ke-55 begitu kuat sehingga pada dasarnya dapat membunuh orang kuat di puncak daluo jinsian Tetapi dia tidak dapat membunuh cacing siti garbadi Puncak peringkat ke-8 yang membuat Lucen sedikit tercengang Tidak ada cara lain, Lucen tidak punya pilihan selain meningkatkan gaya pedangnya satu tingkat Dan menggunakan pedang ke-56 untuk membunuh makhluk abadi Dengan satu tebasan, langit peri meledak, dan ada puluhan ribu retakan, seperti jaring laba-laba, hampir hancur Artinya, ranah Lucen agak rendah, dan kekuatannya sedikit tidak mencukupi Kekuatan pedang ke-56 yang mengotong makhluk abadi hanya kurang dari setengahnya Jika Lucen menaikkan level lagi, dengan pisau ini, tekanan dari pisaunya saja dapat menghancurkan sepotong negeri dongeng Meski begitu, pedang zansian ke-56 masih menakutkan, dan kekuatan pedangnya jauh lebih besar daripada pedang ke-55 Kekuatan pisaunya mengunci target dan langsung membunuhnya Ledakan, bilahnya menebas, dan cacing siti garbadi puncak tingkat ke-8 meledak di tempat Darah dan daging berjatuhan di mana-mana, dan pil binatang itu terbang keluar Setelah satu tusukan, energi Lucen hampir habis, energi abadi dan energi fisiknya hampir habis, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki kelemahan Artinya, setelah satu serangan, energi Lucen tidak dapat bertahan, kekuatan tempurnya anjlok, dan dia tidak lagi dapat melakukan serangan kedua Jika hanya Lucen yang ada di tempat kejadian, dia pasti akan melarikan diri dan menyelesaikan masalah ini Dan dia tidak akan menggunakan pedang ke-56 dari pembunuh abadi, yang akan menempatkannya dalam bahaya Tetapi Lucen tahu bahwa dengan kemampuannya saat ini, pergi jauh ke negeri ajaib binatang aneh mungkin tidak mungkin dilakukan sendirian Jadi dia membawa Fei Long, Waner, dan Lingwa untuk membantu Berjuang jauh-jauh ke sini membuktikan bahwa merupakan pilihan bijak bagi Lucen untuk membawa tiga pembantu di sisinya Terutama dalam pertarungan dengan cacing tanah puncak tingkat 8 ini Kekuatan tambahan dari ketiga pembantu menunjukkan titik terkuat mereka, dan bantuan mereka kepada Lucen juga dibawa ke titik ekstrim Tak perlu dikatakan lagi, pertahanan perisai Fei Long adalah dukungan yang kuat dari awal hingga akhir Dan itu juga merupakan jaminan bagi Lucen untuk memiliki lebih dari satu musuh Kekuatan pendukung Waner dan Lingwa adalah alasan mengapa Lucen berani mengorbankan pedang sansian yang ke-55 dan 56 Pada saat kekuatan fisik dan energi abadi Lucen dikosongkan, sejumlah besar vitalitas dan energi abadi khusus segera ada dan dituangkan langsung ke dalam tubuhnya Pemulihan fisik instan, energi abadi khusus diserap oleh 5 pembuluh darah naga, secara instan mengubah sejumlah besar energi abadi, dan dengan cepat mengisi kembali energi abadi yang telah dikosongkan Lucen Dengan energi yang ada, Lucen hidup dan sehat kembali, dan dia bisa mengorbankan pedang ke-56 dari pembunuh abadi Meski beberapa waktu terbuang karena kebutuhan pengisian energi, hal itu tidak menghalangi Lucen untuk terus bertarung dan terus membunuh musuh Tebasan lagi, cacing sitigarba lainnya, dan pil binatang abadi puncak tingkat 8 lainnya Namun, setelah membunuh dua kaki tangan mereka secara berurutan, cacing tanah puncak tingkat 8 lainnya menjadi gelisah Periuk kualitas terbaik Lucen telah dihancurkan, tetapi ketika satu periuk rusak, periuk lain akan ditambahkan untuk menjaga pertahanan perisai Lucen tetap konsisten Tidak bisakah mereka menjadi tidak sabar? Melihat garis pertahanan Lucen sulit untuk digerakkan, para cacing tanah di puncak urutan ke-8 itu memulai taktik lama mereka lagi, dan memulai profesi lama mereka yaitu meludah Air liur dan lendir cacing tanah puncak tingkat 8 sangatlah tidak normal, dan jumlahnya jauh lebih tinggi daripada cacing tanah pada tahap akhir tahap keabadian Kelengketan lendirnya begitu kuat sehingga selama disentuh tidak akan pernah lepas, dan akan cepat mengeras menjadi padat, sekeras batu Selama dia terjebak di dalam selimai sesat itu, itu sama dengan terjebak di dalam batu peri yang tidak bisa dihancurkan Biarpun binatang peri lain dengan level yang sama terjebak di dalamnya, apalagi bergerak, alangkah baiknya jika tidak dihancurkan sampai mati Cacing Siti Garba di puncak tingkat ke-8 pasti dapat mengalahkan monster puncak ke-8 lainnya dengan keterampilan unik ini, dan juga jauh lebih sulit untuk dihadapi Namun, Lucen memiliki sesuatu untuk diandalkan, jadi dia tidak menghindari lendir kuat yang disemprotkan ke tubuhnya Dia ditutupi oleh sejumlah besar lendir dalam sekejap, dan terjebak dalam lendir yang dengan cepat mengeras Mencicit, cacing tanah yang lebih besar bergegas, membuka mulut dagingnya yang besar, dan menggigit tumpukan lendir yang mengeras, bersiap menelan lendir Lucen Lian ke dalam perutnya Tanpa diduga, saat hendak menggigit, Lucen tiba-tiba berlari keluar dari tumpukan selimai padat, dan menyingkir dalam sekejap Lendir pada mulanya adalah air, betapapun padatnya ketika mengembun, esensinya tetaplah air Selama itu air, bagaimana bisa menjebak Lucen? Akibatnya, cacing tanah menggigit dan menelan tumpukan lendir dalam sekali teguk, hanya untuk merasa kesepian, dan Lucen tidak tertelan sama sekali Pergi ke neraka, Lucen menebas, mengunci cacing tanah yang mencoba melahapnya, dan mengotongnya menjadi kanopi darah Dapatkan pil binatang peripuncak tingkat 8 Setelah satu tebasan, energinya habis, sehingga mustahil untuk menebas untuk kedua kalinya Bahkan dengan dukungan Wanner dan Lingwa, diperlukan waktu untuk memulihkan semua energi yang dikonsumsi Vitalitas yang diberikan oleh Wanner tidaklah buruk, efeknya hampir seketika, langsung mengisi energi fisik Lucen Tetapi energi abadi khusus Lingwa tidak dapat melakukan ini Pembuluh darah naga yang melewati Lucen diubah menjadi esensi abadi, dan kecepatan pengisiannya bahkan lebih lambat Ini sudah ditakdirkan, akan membutuhkan banyak waktu untuk melawan kelompok cacing peri tersembunyi tingkat 8 ini, dan itu tidak dapat diselesaikan dengan cepat Untungnya, yang mereka temui adalah cacing tanah yang lemah Bahkan jika ada sebanyak 20 orang yang menyerang bersama, mereka tidak dapat menghancurkan perisai Lucen dalam waktu yang sangat singkat Ini memberi Lucen banyak ruang untuk bermanuver Jika Anda bertemu dengan monster peri puncak tingkat 8 tipe kekuatan, apalagi lebih dari 20 Bahkan jika hanya ada 4 atau 5 yang menyerang bersama-sama, adalah mungkin untuk menghancurkan pot peri kelas atas dalam sekejap Bahkan jika lemaknya naga tidak dapat memperbaiki pot, Lucen melarikan diri Tidak tahan sama sekali Pada saat itu, slime yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya beterbangan dan memadat menjadi batu slime, menyebar kemana-mana Lucen berjalan di antara batu-batu lendir ini, menahan serangan cacing peri tersembunyi puncak tingkat 8 ini, dan menebasnya dengan punggung tangannya dari waktu ke waktu Setelah waktu sebatang dupa, ada sebanyak 10 cacing peri tersembunyi di puncak tingkat ke-8 yang dibunuh oleh Lucen Jika kita terus bertarung, selusin cacing tanah yang tersisa tidak akan menangkap sesuatu yang baik, dan mereka tidak akan membunuh Lucen, hanya seluruh pasukan yang akan dimusnahkan Cacing tanah Tibet hanya memiliki kecerdasan spiritual yang rendah, bukan berarti mereka hanya memiliki naluri dan tidak memiliki kesadaran Oleh karena itu, cacing peri tersembunyi puncak tingkat 8, yang masih hidup juga takut dibunuh oleh Lucen, dan akhirnya tidak berani bertarung lagi Mereka merajalela di lembah patah tulang, tidak ada binatang peri lain yang berani memprovokasi mereka, dan hari ini mereka akhirnya bertemu musuh bebu yutan mereka Berderit-berderit, selusin cacing sitigarba tingkat 8 puncak tidak meninggalkan bekas tinta apapun, mereka semua menggali ke dalam tanah, dan menghilang dalam sekejap Cacing sitigarba di puncak urutan ke-8 memasuki arena dengan perlahan, tetapi mereka melarikan diri dengan cepat, dan sudah terlambat bagi Lucen untuk mengejar dan membunuh mereka Pada saat itu, medan perang di mana langit hancur dan bumi hancur, keheningan kembali pulih dalam sekejap, seolah dunia sunyi Kakak perkasa, Fat Dragon bersorak, segera memecah kesunyian Berhentilah menyanjung, ini bukan tempat tinggal untuk waktu yang lama, cepat pergi Lucen menarik napas, lalu berlari menuju Gunung Bon, dan melambai ketiga naga gemuk di belakang, memberi isyarat agar mereka mengikuti Cacing peribumi Tibet tidak mati, terutama puncak tingkat 8 yang lolos lebih dari Selusin, dan mereka masih menjadi ancaman Jika cacing tanah puncak tingkat 8 menyerang dari dalam tanah, itu masih akan cukup memusingkan Mereka berempat melintasi bukit yang terbuat dari patah tulang dan terus berjalan jauh ke dalam lembah, siap kapan saja menghadapi bahaya yang tiba-tiba Namun sejak meninggalkan Gunung Bon, dia tidak menemui bahaya lain di sepanjang jalan, dan apa yang dikhawatirkan Lucen tidak muncul pada akhirnya Karena cacing tanah yang lolos itu menghilang tanpa bekas Lembah patah tulang sangat dalam, dan jalan lembahnya sangat panjang Saya tidak tahu berapa juta mil yang saya tempuh sebelum saya sampai pada tujuan Pada akhirnya, itu bukan lagi milik dataran patah tulang, melainkan wilayah lain Langit di sini gelap, guntur membayangi Bumi tandus, tidak ada sedikitpun warna hijau, dan tidak ada kehidupan yang terlihat Energi peri di sini tipis, kabut abu-abu masih tersisa, dan ada pohon peri mati di mana-mana, padat, membentang sejauh mata memandang Ini adalah tempat kematian pohon peri, dan juga tempat pemakaman binatang peri tingkat 8 Ini adalah bukit kayu mati Tempat hantu ini keren sekali, dingin sekali, yang ada hanyalah kayu mati Fat Dragon melihat sekeliling tanpa henti, dan terus bergumam Ini adalah tempat di mana burung tidak buang air besar sama sekali, dan bahkan rumput pun tidak tumbuh Bagaimana Mingyue bisa datang ke sini untuk mencari kilin? Bisakah kamu mengurangi bicara yang tidak masuk akal dan lebih menahan diri? Lucen memukul Fat Dragon dengan keras, dan berkata dengan marah, kirin berbeda dari binatang peribiasa Ia tumbuh di tempat yang tak terbayangkan, seperti kayu mati Dalam lingkungan yang aneh, sangat mungkin menghasilkan varietas baru Itu benar cara bagi Mingyue untuk datang ke sini untuk mencari kilin Petik 2, saya tidak tahu apakah itu cara yang benar Saya bukan ahli binatang, saya hanya pandai besi Fat Dragon mengusap kepalanya yang sakit, mengingat kembali kata-kata surah yang lama Dan berkata lagi, bukankah kamu mengatakan bahwa Deadwood Hill adalah tempat pemakaman binatang peri tingkat 8? Kekuburan, Bukit Kayu Layu adalah salah satu area di negeri ajaib binatang aneh Meski areanya kecil, namun tetap sangat luas Lucen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata dengan marah Mengapa kita baru saja memasuki Bukit Kayu Mati setelah berjalan-jalan, dan kita belum memasuki kedalamannya Apa yang mengejutkan jika kita tidak melihat makam binatang peri? Momo ngomong, kakak, apakah binatang peri punya kuburan? Apa mereka tidak tahu cara membangun kuburan dan mendirikan? Monumen Tapi Fei Long mengubah topik pembicaraan dan menanyakan pertanyaan seperti itu Apakah kamu kehilangan akal? Binatang peri bukanlah ras humanoid Tanpa latar belakang peradaban ras humanoid Bagaimana mereka bisa tahu cara membangun monumen? Pernahkah kamu mendengar tentang kuburan? Binatang buas di dunia fana pergi ke kuburan setelah kematian, dan itulah tujuan mereka Binatang peri berasal dari binatang buas, dan kebiasaan mereka mungkin sama, jadi kuburan mereka seharusnya berada jauh di dalam Bukit Deadwood Kata Lucen, lupakan saja, kuburan atau tidak itu tidak penting bagi kami sama sekali, kami tidak akan menggali kuburan dan merampok kuburan Tempat di mana kita berada sekarang mungkin berada di pinggiran Bukit Deadwood, di mana energi abadi sudah sangat tipis Jika kamu memasuki lingkaran dalam Deadwood Hill, bukankah tidak akan ada energi abadi di sana, dan itu tidak akan ada gunanya bagi kita Veylong menghela nafas, mengerutkan kening lagi dan berkata Jika tidak ada energi abadi di sana, saya sarankan untuk tidak masuk, agar tidak mempengaruhi kultifasi kita Setelah menjadi peri, tubuh peri membutuhkan energi peri untuk mempertahankannya, agar budidayanya sendiri tidak terpeleset Pada awalnya, sekelompok Shuro diasingkan ke benua Yuanwu Sejak itu, mereka kehilangan dukungan energi abadi mereka Tingkat kultifasi mereka turun ke dasar lembah, dan mereka langsung kehilangan tubuh abadi mereka, tidak berbeda dengan orang biasa Mempengaruhi kentut, hanya tinggal di tempat tanpa energi abadi dalam waktu lama akan mempengaruhi kultifasi kita Lucen melihat ke arah Veylong, dan berkata dengan marah Kami baru saja masuk untuk menyelidiki, dan kami tidak akan tinggal lama, dan kami tidak akan membiarkan basis kultifasi Anda menurun Tapi, aku masih sedikit khawatir Jika kamu khawatir, kamu harus pergi Jika kamu tidak dapat menemukan Mingyue, jangan pernah berpikir untuk keluar Saudaraku, apakah kamu yakin kakak ipar Mingyue ada di Deadwood Hill? Berdasarkan apa yang saya ketahui tentang unikon, kemungkinan besar akan ada jenis unikon baru di sini, dan kemungkinan besar Mingyue juga akan ada di sini Sebelum mereka menyadarinya, mereka berempat sudah berjalan jauh ke Bukit Deadwood setelah menempuh perjalanan sejauh ratusan juta mil Seperti perkiraan Veylong, energi abadi di kedalaman Bukit Deadwood bahkan lebih tipis Hampir sama dengan energi abadi di tepi negeri Dongeng Pengelai saat pertama kali memasuki negeri Dongeng Lebih dari itu, semakin jauh Anda masuk ke dalam, energi abadi akan semakin tipis Seolah-olah energi abadi akan hilang ketika mencapai akhir Sayangnya, energi abadi sangat langka, dan lingkungannya sangat keras Pantas saja tidak ada rumput yang tumbuh, dan pohon abadi pun mati Terlebih lagi, pohon-pohon peri itu telah mati selama ribuan tahun, dan batang serta dahannya hampir layu menjadi arang Kakak senior, area tempat hantu ini mungkin tidak sebesar dataran bonebreaker Itu hanya area kecil dari negeri ajaib binatang aneh Tidak besar atau kecil, Veylong berkata sambil berjalan, Mingyue telah berada di negeri ajaib selama beberapa waktu Jika saya mencari kilin di sini, saya khawatir saya sudah menemukannya sejak lama Mengapa belum ada kabar, kamu bilang tidak terlalu besar atau terlalu kecil Artinya langsung ke jalan raya Ayo kita kendarai Yuguangbu dan berlari melintasi bukit Deadwood dalam sehari Lucen memperhatikan Veylong dengan seksama dan berkata Tetapi jika Anda ingin menemukan sesuatu di sini, dan mencari dengan cermat di suatu wilayah Maka Anda tidak dapat menyelesaikannya dengan berlari cepat Bukit Deadwood harus memiliki radius setidaknya puluhan miliaran mil Anda setidaknya harus Setelah ratusan tahun mencari, Anda mungkin tidak menemukan apa yang Anda inginkan Petik 2 Baiklah, Fat Dragon tersedak Lalu memulihkan kekuatannya, dan berkata Saudaraku, jika kamu tidak dapat menemukannya kakak Ipar Mingyue Kamu tidak ingin tinggal di sini selama ratusan tahun, bukan? Aku tidak punya banyak waktu, aku hanya bisa mencarinya, lalu aku harus pergi ke hutan Cautian untuk menekan amarah Dewa Roh Kata Lucen, itu bagus, naga gemuk menghela nafas lega Aku tidak bisa tinggal, tapi aku bisa mempercayakanmu untuk tinggal sampai kamu menemukan Mingyue Begitu percakapan Lucen berubah, wajah Fei Long langsung memucat Kakak senior, aku punya cara bagus untuk menemukan kakak Ipar Mingyue dengan sangat cepat Fat Long tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya kembali memerah Apa yang bisa saya lakukan? Lucen bertanya, kita dapat menggunakan transmisi suara untuk menemukan seseorang Selama kakak Ipar Mingyue berada dalam jangkauan transmisi suara, dia akan menerima panggilan kita Kata Fei Long, ide buruk macam apa ini? Apa yang kamu pikirkan? Aku sudah memikirkannya sejak lama Namun, ada kabut abu-abu di mana-mana, tahukah kamu kekuatan apa yang dimiliki kabut abu-abu itu? Lucen menunjuk ke kabut abu-abu di sekelilingnya, dan berkata dengan marah Kabut abu-abu ini, baru kemudian Fei Long melebarkan matanya, menatap kabut abu-abu yang berputar-putar, dan merasakannya dengan serius Tidak lama kemudian, Fat Dragon merasakan sesuatu, dan tidak dapat menahan nafas Sial, kabut abu-abu ini memiliki energi, dan mungkin dapat memutus transmisi suara Memang begitu, Lucen mengangguk, dan berkata Menurut perkiraan saya, meskipun kita mencoba yang terbaik untuk mengirimkan suara Suara tersebut tidak akan mampu mencapai jarak 100 mil jika terhalang oleh energi kabut abu-abu Kalau begitu teruslah mencari Fei Long berkata tanpa daya Setelah berjalan jutaan mil lagi, saya akhirnya melihat sebuah gunung besar Dan itu juga merupakan gunung peri pertama yang saya lihat sejak memasuki bukit Deadwood Ini adalah gunung peri yang sangat besar, dan juga sangat terpencil Kecuali pohon mati, masih tidak ada apa-apa, bahkan energi peri pun hampir habis Gunung tandus besar ini berbeda Ini bukanlah gunung yang berdiri sendiri, tetapi dihubungkan oleh puncak yang tak terhitung jumlahnya Dan dikelilingi membentuk lingkaran besar Ada pun apa yang dikelilingi oleh gunung-gunung itu, dan apa yang ada di dalam lingkaran itu, lalu Naik dan lihat, Lucen memimpin kerumunan ke salah satu puncak siam, langsung ke puncak Ketika mereka mencapai puncak, mereka melihat dengan jelas apa itu lingkaran yang dikelilingi oleh puncak siam, dan semua orang terkejut Itu adalah lembah dalam melingkar yang sangat besar, setidaknya radiusnya selebar 10.000 mil dan kedalamannya 100.000 kaki Di bawah lembah yang dalam, ada kerangka binatang peri yang tak terhitung jumlahnya Banyak di antaranya sangat besar, ada yang tingginya ratusan kaki, ada yang panjangnya ratusan kaki Terlebih lagi, setelah berdiri di puncak, seseorang sudah bisa merasakan yang tak terhitung jumlahnya Kerangka di bawah lembah yang dalam, dan masih ada aliran energi Ada semua mekanisme ki di tahap awal, tengah, dan akhir dari tahap ke-8, dan bahkan di puncak Ini adalah tempat pemakaman binatang abadi Ini adalah kuburan binatang peri tingkat 8 Biarkan aku pergi, kuburan binatang peri begitu megah, benar-benar membuka mata Melihat ke dasar lembah yang dalam, Feilong tidak bisa tidak kagum, dan cukup bingung Binatang peri di negeri dongeng binatang aneh adalah yang terkuat Bagaimana puncak tingkat 8 memiliki kemampuan untuk menggerakkan peri Gunung, dan menghubungkan, begitu banyak gunung peri bersama-sama, dan kemudian mengelilinginya menjadi sebuah kuburan besar Ini adalah kemampuan yang luar biasa Petik 2, meskipun puncak-puncak ini terhubung bersama, mereka terhubung dengan sangat canggung Sekilas orang dapat mengetahui bahwa mereka tidak dilahirkan secara alami, tetapi dipindahkan ke sini untuk mengelilingi mereka Energi langit di Bukit Deadwood sangat tipis, namun tekanan langit masih sangat besar Membuat tanah angkasa menjadi sangat keras dan berat Bahkan binatang peri puncak 8 tingkat terkuat paling banyak dapat memindahkan sepotong besar batu peri Tetapi tidak mungkin untuk memindahkan seluruh gunung peri Itu sebabnya Feilong tiba-tiba merasa ragu dan tidak bisa dipercaya Lian Feilong mengetahui bahwa ada masalah, dan Lu Chen secara alami mengetahuinya sejak lama Tetapi dia tidak dapat menemukan jawabannya untuk saat ini Terlebih lagi, siapa yang memindahkan gunung tidak penting bagi Lu Chen, dan dia tidak tertarik untuk mempelajarinya Lu Chen datang untuk mencari seseorang, bukan untuk mempelajari pemakaman binatang peri Namun, ketika sudah sampai di kuburan binatang peri, terutama kuburan khusus binatang peri tingkat 8 Kamu harus turun dan melihat-lihat bukan Turun dan cari harta karun apapun Dengan lambayan tangannya, Lu Chen bergegas menuruni gunung terlebih dahulu, dan berlari ke dasar kuburan Saudaraku, kita di sini untuk mencari orang, bukan tulang Naga gemuk buru-buru mengikuti, masih berteriak Binatang buas ini telah mati untuk waktu yang tidak diketahui Dan aura yang memancar dari tulang mereka telah melemah menjadi terak Dan bahkan jika ada harta karun, mereka pasti sudah lama berubah menjadi abu Idiot, pil binatang abadi tidak terkorosi oleh waktu Lu Chen hanya menjawab, tetapi tanpa menoleh Dia bergegas ke dasar kuburan dalam sekejap mata Setelah beberapa saat, Fei Long, Waner dan Lingwa juga berlari ke bawah Dan kemudian mengikuti Lu Chen di antara tulang-tulang binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya Mencari pil binatang abadi tingkat 8 Pil binatang abadi memiliki energi, selama ada pil binatang abadi, itu akan dirasakan Namun, butuh satu jam penuh, tetapi tidak ada pil binatang peri yang dirasakan Dan tidak ada hasil apapun Ada puluhan ribu binatang abadi tingkat 8 yang terkubur di sini Tetapi tidak ada satupun pil binatang abadi Itu hanya membuang-buang waktu Fei Long berkata dengan marah Kamu juga mengatakan bahwa ada ribuan binatang abadi yang tidur di sini Tetapi tidak ada satupun pil binatang abadi Bukankah menurutmu itu aneh? Lu Chen bertanya balik Anehnya, itu pasti diambil Fei Long berpikir sejenak Lalu berkata, mungkin makhluk peri hidup yang mengambil pil binatang peri yang mati Di alam fana, ada beberapa binatang buas dengan fisik khusus yang dapat menyerap energi dari jenis pil binatang yang sama untuk membantu mempercepat evolusi mereka sendiri Pil binatang masih menarik bagi jenis binatang buas ini Tetapi di alam abadi, ada tekanan abadi dan energi abadi Fisik binatang semuanya diabadikan, dan pada dasarnya mereka tidak dapat menyerap energi dari pil binatang abadi Pil binatang abadi tidak berguna bagi binatang abadi Jadi, kamu harus memberitahuku, untuk apa makhluk peri hidup mengambil pil binatang peri yang sudah mati Lu Chen memandang Fei Long seperti orang idiot, menjelaskan dan bertanya seperti ini Yah, Fat Dragon tersedak, mengetahui bahwa pikirannya salah, jadi dia hanya bisa berkata dengan getir, atau bawa kembali untuk dikumpulkan Ambillah kepalamu, apakah menurutmu binatang peri itu adalah ras manusia kita Kita manusia suka mengoleksi barang-barang, tapi makhluk abadi tidak memiliki waktu luang seperti itu Dan, mereka tidak mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna bagi mereka Binatang abadi tidak mau repot-repot melihat hal-hal yang tidak berguna bagi binatang abadi Apalagi membawanya pergi Lu Chen berkata dengan marah Saudaraku, jika bukan binatang hidup yang memanen pil binatang mati Katakan padaku, siapa yang akan datang ke tempat ini untuk meminum pil binatang itu Fei Long juga tidak menanggapi dengan marah Kalau tidak salah, itu pasti seseorang dari Tong Tian Lu Kata Lu Chen, jalan Tong Tian, ada semua makhluk abadi tingkat tinggi di sana Dan yang mereka inginkan adalah pil binatang abadi tingkat tinggi Siapa yang peduli dengan pil binatang abadi tingkat menengah Fei Long cemberut, tidak terlalu mempercayainya Bahkan pil binatang abadi tingkat 8 masih termasuk dalam pil binatang abadi tingkat menengah Hanya pil binatang abadi di atas peringkat ke-9 yang termasuk dalam pil binatang abadi tingkat tinggi Permintaan peri tingkat tinggi yang normal untuk pil binatang abadi harus berupa pil binatang abadi tingkat tinggi Di mata makhluk abadi tingkat tinggi, pil binatang abadi tingkat menengah memiliki efek yang kecil dan tidak dapat masuk ke mata sihir Terlebih lagi, tanpa perintah dari penguasa negeri Dongeng Makhluk abadi tingkat tinggi tidak dapat meninggalkan jalan Tong Tian begitu saja Dan mereka akan dihukum berat jika ditemukan Oleh karena itu, Fei Long tidak percaya bahwa ada makhluk abadi tingkat tinggi yang akan menjelajah ke negeri ajaib binatang aneh Demi pil binatang abadi tingkat menengah Bukannya tidak ada makhluk abadi tingkat tinggi yang membutuhkan pil binatang abadi tingkat 8 Hanya saja jumlahnya sedikit Sejauh yang saya tahu, ada dua tipe orang Lu Chen memiliki pendapat berbeda dan berkata kepada Fei Long, yang satu sama denganmu, ahli pengecoran, yang lainnya sama denganku, dan Siu Bagi seorang ahli pengecoran untuk melemparkan senjata abadi, tidak hanya pil binatang abadi Tetapi juga bahan lain dan energi tambahan untuk casting diperlukan, yang semuanya merupakan barang langka Misalnya, emas peri sangat sulit mendapatkannya Hanya kakak laki-lakimu yang mampu memberiku puluhan miliar kati Sebagian besar ahli pengecoran mungkin bahkan tidak memiliki 10.000 kati emas peri Emas peri tidak cukup, dan tidak ada gunanya menemukan lebih banyak pil binatang peri Aku khawatir aku bahkan tidak bisa membuat senjata peri bermutu tinggi Sebuah pengecoran yang memiliki sesuatu dari alam atas dapat menghasilkan artefak abadi berkualitas lebih tinggi, dan saya satu-satunya pengecoran yang harus mengurus pasukan yang terdiri dari 5.000 orang Untuk membentuk resimen, diperlukan pil binatang abadi tingkat 8 dalam jumlah besar Petik 2, pabrik pengecoran lain pasti tidak memiliki banyak kebutuhan Mereka tidak perlu menjelajah ke negeri ajaib binatang aneh, dan bahkan pergi ke pemakaman binatang peri untuk mendapatkan pil binatang peri tingkat menengah Terutama jika master castingnya adalah makhluk abadi tingkat tinggi, maka mereka telah menemukannya cara membuat pil binatang peri tingkat tinggi Pil binatang peri tingkat tinggi digunakan untuk membuat artefak peri berkualitas lebih tinggi, dan pil binatang peri tingkat menengah tidak berguna Fei Long menjelaskan, berbalik, tetapi tiba-tiba percakapan berubah, dan dia berkata dengan bingung Itu bukan-bukan ahli pengecoran yang melakukannya, itu hanya dapat dilakukan oleh penggarap alkimia Anda Dan hanya penggarap alkimia Anda yang membutuhkan lebih banyak pil binatang abadi Tapi, saya juga memilikinya, saya tidak dapat memahaminya, dan siu dari jalan tongtian juga merupakan makhluk abadi tingkat tinggi Jadi yang mereka butuhkan adalah pil binatang peri tingkat tinggi, dan mereka tidak menyukai pil binatang peri tingkat menengah Petik 2, alkimia makhluk abadi tingkat tinggi secara alami tidak memerlukan pil binatang abadi tingkat menengah Mereka pasti membutuhkan pil binatang abadi tingkat tinggi Lucen tersenyum, dan berkata, namun, sangat mungkin mereka datang ke sini di bawah perintah Danzong, itu pasti Danzong Mendengar maksud Lucen, Fei Long tiba-tiba menyadari, mau tidak mau menamparkan pahanya, dan langsung berteriak Danzong telah memonopoli pil binatang peri tingkat 8 Danzong, itu pasti Danzong mengirim orang ke pemakaman binatang peri untuk memanen pil binatang peri peringkat 8 yang mati Hei, kamu tidak hanya gemuk, tetapi juga cukup pintar Lucen tersenyum Hei, saudaraku, bisakah kamu tidak berbicara tentang bentuk tubuh orang lain? Fei Long berkata dengan marah Oke, jangan bicara tentang bentuk tubuh, bicara tentang berat badan Lucen berkata sambil tersenyum Aku tidak akan membunuhmu lagi Begitu Fat Long mengerutkan bibirnya, wajahnya menjadi gelap Ayo pergi, tempat hantu ini telah dijara oleh orang-orang dari Danzong Pasti tidak ada rambut yang tersisa, jangan buang waktumu di sini Lucen menepuk-nepuk tanah di tubuhnya, dan hendak meninggalkan kuburan binatang peri Tapi dia mendengar tangisan Waner Tuan muda, datang dan lihat, ada yang salah dengan kerangka binatang peri ini Lucen menoleh dan melihat Waner berada di depan kerangka besar Mengamati salah satu tulang dengan cermat, lalu berbalik dan berjalan Itu adalah tulang besar yang panjangnya beberapa kaki, kira-kira setebal meja Tulangnya putih, dan aura yang dipancarkannya relatif kuat, tapi bukan itu intinya Intinya, tulangnya patah di bagian tengah, meninggalkan bekas telapak kaki yang dalam Apalagi cetakan kakinya masih baru, ada bekas gosong, seperti bekas kep, jadi pasti ada yang salah Bukit kayu layu, energi abadinya tipis, semuanya layu, bahkan rumput pun tidak bisa tumbuh, apalagi makhluk hidup Jadi, makhluk macam apa yang berlari ke kuburan binatang peri dan meninggalkan bekas kaki yang berapi-api? Tuan muda, menurut saya cetakan kaki ini terlihat familiar, bagaimana dengan Anda? Waner bertanya, familiar, itu adalah cetakan kaki kilin Lu Chen mengangguk, sangat yakin Dia memiliki kontak paling banyak dengan kilin, dan dia mengetahui situasi kilin dengan sangat baik Dan dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa itu adalah jejak kaki kilin Xiao Yu Waner bertanya lagi, bukan, itu milik unikon api Hanya unikon api yang memiliki cakar api, dan bekas kakinya yang tersisa seperti branding Kata Lu Chen, Mingyue telah berada di sini Mata Waner berbinar, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantiknya Terdapat beberapa unikon di bawah kursi bulan terang, salah satunya adalah unikon api Sekalipun itu adalah jejak kaki yang ditinggalkan oleh Huo Kilin Itu berarti Huo Kilin telah berkeliling, dan sebagai pemilik Huo Kilin, Mingyue pasti pernah berkunjung Kecuali Xiao Yu, Kilin lain tidak akan pernah meninggalkan Mingyue Dimanapun ada fire kilin, Mingyue pasti ada di sana Lu Chen mengambuk lagi, dan sangat yakin, tetapi wajahnya perlahan menjadi serius Tuan muda, bisakah Anda melihat sesuatu dari cetakan kaki unikon api? Waner menoleh untuk melihat ke arah Lu Chen, dan berkata Mungkin, cetakan kaki unikon api itu adalah pesan untuk kita, atau ingin memberi tahu kita kemana tujuan Mingyue Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!